Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini Fymedia akan membuat sebuah tutorial tentang bagaimana cara membuat printer biasa menjadi printer wireless disini kita menggunakan media yaitu sebuah laptop yang kedua itu modem wifi modem wifi indium yang memiliki port usb terus yang ketiga printernya sendiri jaringan yang kita gunakan itu adalah jaringan wifi indium yang telah kita hubungkan dengan printer tersebut melalui port usb untuk alamat IP nya bisa dicek sendiri dengan mengklik properti nanti disini bakalan kelihatan ya IP nya 192.168.10 atau kita bisa menggunakan IP basic nya yaitu 192.168.1.1 selanjutnya kita cek dulu printer kita nah disini saya sudah menginstall driver nya yaitu Epson L220 series ya untuk versi basic nya standar ya jadi untuk ini kita harus menggunakan usb yang tertancap langsung ke laptop atau komputer kita untuk itu kita akan menambahkan satu lagi driver untuk Epson L220 ini untuk versi wireless nya kita klik kita klik disini tunggu sebentar nah disini muncul add a new device manual kita klik disini saja kita tambahkan secara manual selanjutnya disini ada pilihannya yaitu kita harus menggunakan yang ini ya tambahkan melalui IP ya add a printer using an IP address atau username kita klik next disini kita pilih TCP IP device kita gunakan yang tadi 192 168 11 1 ya saya gunakan yang itu ya atau 1 disini pastikan kita mencinta bagian ini ya query the printer end automatic select driver to use jadi fungsinya adalah untuk melakukan pendeteksi otomatis terhadap driver yang telah di install sebelumnya atau jika kita belum menginstallnya dia akan mendeteksi langsung melalui printer yang telah terhubung dengan modem wifi tersebut oke klik next kita tunggu beberapa saat disini dia meneteksi tidak adanya waktu dia tidak terdeteksi ya untuk printernya kita lakukan custom kita cek dulu seterusnya 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 klik next klik next kita tunggu sebentar dia sudah melakukan open detection seterusnya disini telah muncul untuk seri printer kita Epson telah muncul disini Epson L220 series kita langsung gunakan yang ini aja lanjut kita klik next kita gunakan yang ini ya kita buat driver baru untuk versi wifi nya use a driver that currently install it klik next disini kita rubah namanya menjadi Epson L220 wifi kita lanjutkan untuk klik next disini disini saya memilih untuk tidak membagikan printer ini keluar ya kita klik download share disk printer kita klik next pada tahap ini seharusnya kita setelah selesai untuk menginstal driver untuk Epson L220 wireless nya ya kita bisa melakukan tes print terlebih dahulu untuk memastikan apakah printer tersebut benar-benar telah terinstall kita coba tes dulu ya kita klik print add aspect ini adalah fasil yang kita print menggunakan printer wireless ya nah disini kelihatan namanya printer name Epson L220 wifi ya yang kita buat tadi printer modelnya Epson L220 series port nya yang kita buat tadi yaitu 192.108.11 oke disini dapat kita lihat langkah saya PC saya itu tidak terhubung dengan printer baiklah selanjutnya kita klik finish jadi untuk cara membuat printer biasa menjadi printer wireless caranya cukup gampang dan mudah untuk dibakonin caranya ya untuk itu bagi anda yang mengalami kesulitan dalam proses instalasinya dapat menghubungi saya melalui kolom komentar atau melalui email yang tersedia di channel ini baiklah saya sudah ini saja sebelum itu jangan lupa untuk like komen dan subscribe channel FVMedia agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat lainnya yang akan membantu dan tentunya bersifat untuk edukasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati